Di Duga Remblom, pemirsa truk bermuatan Pampers terlibat kecelakaan lalu lintas tengah sejumlah pengendara lainnya di Cianjur. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya luka-luka. Beginilah rekaman video amatir warga setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Rai Sukabumi, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Cianjur pada Jumat. Kejadian tersebut bermula saat truk boks bermuatan dengan nomor polisi D9548XA melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun di saat melewati turun, diduga kondisi rem tidak berfungsi dengan baik menyebabkan truk terus melaju hingga menabrak mobil yang ada di depannya dengan kondisi terus melaju sejauh 80 meter. Saat sopir akan membatin setir ke area lahan pesawahan ke jalur perlawanan, tiba-tiba datang pengendara motor hingga tertabrak dan tertindas. Akibat kejadian tersebut, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua lainnya luka-luka. Seluruh korban sudah dilarikan ke RSUD Cianjur. Dengan kronologis kejadian bahwa kendaraan Rukbok melaju dari arah Sukabumi, melaju menuruni turunan panjang, setelah itu hilang kendali dan menabrak Grand Meg. TKP pertama adalah kendaraan tersebut menabrak kendaraan Roda 4 Grand Meg, melaju sekira 800 meter, masih dikendalikan mencari celah kosong menurut penelitian atau penyelidikan sementara dari keterlakan sopir. Setelah itu menemukan celah kosong atau sawah dengan maksud dan tujuan pengendali tersebut akan menghindarkan dari kendaraan banyak ke tanah kosong. Selain itu akibat kejadian tersebut, kondisi arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang.